Hai, welcome back with Timnas TV. Gimana? Pasti udah pada tungguin ke dalam video menarik apa dari Timnas TV? Langsung aja kita lihat videonya. Pada perandingan kualifikasi AFCKU-19 antara Indonesia melawan Korea Utara, Timnas Indonesia saat itu sukses melaju ke babak berikutnya setelah menang imbang lawannya tersebut. Pada perandingan itu, memang Timnas Indonesia hanya membutuhkan hasil imbang agar bisa lolos. Adakah Sofari Usa ini pun berjuang dengan keras agar bisa mengalahkan lawannya? Namun sayang mereka harus tertinggal setelah pemain Korea Utara berhasil mengeri gol di babak pertama. Di babak kedua, intensitas permainan gerda muda bertambah. Berpakali tusukan mampu mereka lancarkan. Hingga akhirnya, Bagus Khafi julanggar di kotak penalti dan menghasilkan tendangan penalti bagi Timnas Indonesia. Bagus yang maju sebagai eksekutar sukses mengeksekusi bola penalti tersebut. Dan hingga perandingan selesai tak ada tambahan gol dari kedua tim. Timnas tersebut cukup membawa Indonesia melaju ke babak berikutnya. Reaksi bagi tunjukkan oleh Coach Fahri. Sebenarnya, ia melukur Gustafi dengan karat. Ia bersyukur karena berterpenal di bagus Gustafi dan sebesar lolos dari klub kualifikasi. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! See you! Bye bye!